Ya inilah lantai kedua kita, disini ada lounge juga untuk ruang keluarga sekaligus ruang baca dan jadi ruang belajar juga, ruang kerja juga. Kita juga masih punya sliding door dan ada sedikit taman di balkonnya. Mau lihat kemandangannya dari lantai dua? Terima kasih telah menonton! Hai Dia Lovers, saya Ida, owner dari Asa Living dan saya akan ajak untuk house tour di Asa It. Silahkan masuk. Pertama ini di luar kita punya deck. Lalu kita juga punya sliding door yang bisa kita buka sesuka moodnya ya, apakah kita mau outdoorsy atau kita sedang pengen ketutup gitu. Setelah itu kita lihat disini living roomnya, kita punya sunken living room. Jadi dia masuk ke bawah. Setelah tadi di luar kita agak leveling up sekitar 60-70 cm, disini kita turun lagi. Lalu ini adalah ruang kerja atau ruang santai juga. Di dalamnya cuma ada sunbat dan meja kerja. Dengan dua jendela besar yang menghadap ke timur dan ke utara. Ya bisa dilihat disitu ada gangnya nyambung ke outdoor dan backyard kami. Di sini rumah kami emang nggak menempel sama dinding, nggak menempel sama tetangga langsung di lingkari dengan taman. Jadi karena konsep kami adalah mid-century dan japandi, kita setelah dari living room nyatu langsung dengan ruang makan. Dan nyambung dengan dapurnya. Dapurnya sendiri ada dua bagian ya. Yang satu adalah ayam, yang satunya lagi ini untuk masaknya disini kompor. Sekarang kita ke area backyard, disini kita juga masih pakai sliding door untuk menciptakan suasana yang open dengan air flow yang lumayan segar ya. Dan disini kita juga pasang deck dan ada backyard dan ada satu spot taman. Untuk taman sendiri kita sengaja bagi, kita sebar di beberapa spot ya. Dengan tema yang memang agak berbeda di belakang sendiri mungkin agak japanis untuk di depannya kita kasih banyak panaman tropis dibagi-bagi di beberapa spot. Sekarang kita akan lihat ke lantai dua. Ya inilah lantai dua kita, disini ada lounge juga untuk keluarga sekaligus ruang baca. Dan jadi ruang belajar juga, luar ruang kerja juga. Kita juga masih punya sliding door. Dan ada sedikit taman di balkon. Mau lihat pemandangannya dari lantai dua? Kita bisa lihat halaman kami dari lantai dua dan dua pohon ketapang. Jangan lantai dua. Ini adalah norong yang membagi dua kamar. Yang satu adalah kamar anak. Ini kamar anak. Kita tutup asih airfo. Bisa ada ventilasi dan ada lubang jendela ya untuk matahari. Mungkin kita akan lihat kamar utama. Ini kamar utama kami Tetap dengan furniture kayu jati Dan jenela di dua sisi Untuk dressing roomnya sendiri Kita punya kaca besar dan Lemari yang custom made Dari lantai ke langit-langit Yang menyesuaikan dengan konsep Jalan pandi juga Dan ini kamar mandinya Ada konsep yang sama ya Dengan living room tadi Kita bikin kamar mandinya Dengan shower yang masuk bawah Terima kasih telah menonton! Tempat baca ruang entertainment juga Dan anak-anak belajar juga Mungkin kita bisa lihat ke ruang ini Service area Dengan pintu yang emang dibikin kamuflase ya Ini area jemur Dan area laundry Di sini kita bikin jemuran yang emang ketutup Supaya tetap kena matahari tetapi ketutup Ada juga gudang Dan ada akses untuk ke Torren air Di atas Jadi ketutup Area service ini juga connecting Ke area service yang di bawahnya Terima kasih telah menonton! Idea Lovers Semoga sharing house tour kami tadi Bermanfaat ya Dan jangan lupa subscribe channel ini Dan follow instagram Idea Online dan Asa Living Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Di atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih.